Hari ini Tahan Handicraft akan mencoba membuat tutorial Rufflescraft seperti contoh-contoh tersebut. Rufflescraft ini dari macam-macam bahan, benang jala, benang yang penting ada bolong-bolongnya. Apabila mau panjang bisa 5 dan 9 stick. Kalau 5 stick itu hasilnya akan panjang, 9 stick agak pendek sedikit. Mari kita mulai. Tahan Handicraft mulai tutorial Rufflescraft. Bahannya hanya satu gulung benang jala seperti ini. Atau bisa juga berbentuk jala-jala bukan lubang-lubang, tapi kain tipis-tipis. Hasilnya nanti yang ini seperti jala, seperti ini. Kita mulai. Kita ambil dari lubang dari tengah. Kita tarik dari tengahnya, jangan dari luar ya, dari tengah. Kita tarik supaya gampang. Kita perhatikan. Ada dua posisi, ada dua sisi. Satu tipis, disini ada list, macam listnya. Listnya untuk bagian bawah. Yang ini, lubang ini, bagian atas. Kita tekuk sedikit untuk yang pinggir. Supaya nampak rapi nantinya. Kita tekuk seperti ini. Kita ambil tiga lubang. Masuk buat tekuk. Tekuk. Ambil bread pan-nya satu. Masukkan dari belakang. Ini ada double ya. Yang kita double ini. Ambil bread pan dari belakang. Satu. Dari belakang lagi. Dua. Dari belakang lagi. Tiga. Ini yang double karena ada pinggiran. Supaya rapi. Tiga. Sekarang pinggirannya kita abaikan. Sudah. Ini tiga. Empat. Dari belakang selalu. Lima. Lobang sebelahnya ya. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Kalau kita pakai sembilan stitch. Itu nanti hasilnya lebar. Shialnya lebar. Agak lebar. Agak lebar. Tidak seperti ini. Ini lima stitch. Pendek. Ininya kecil. Tapi panjang. Kalau kita. Ini lima stitch tadi. Kalau ini kita ambil sembilan stitch. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Hasilnya. Hasilnya nanti agak lebar. Skafnya lebar. Tapi agak pendek. Terserah bisa mengambil lima. Atau sembilan. Terserah. Berapa aja. Disini kita. Baris pertama sudah selesai. Baris pertama. Sembilan stitch. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sesudah kita balik. Seperti ini. Kita ambil pasangan brepennya. Seperti ini. Pasangan brepennya kita masukkan. Ini kita rapatkan sedikit. Pasangan brepennya kita masukkan di sini. Posisi. Lobang pertama. Setiap awal dari sembilan itu. Kita loncatkan satu untuk mulai. Setiap awal ya. Ini kita gak pakai lubang ini. Kita pakai lubang sebelahnya. Kita masukkan yang ini dari depan. Masuk dari depan. Terus kita keluarkan seperti ini. Keluarkan. Lihat. Masuk lagi dari depan sini. Yang ini kita ambil lubang sebelahnya. Kita masukkan brepennya ke sini. Dari depan. Seperti ini. Jadi ada. Lobangnya masuk ke brepen ini. Di sini. Kita keluarkan. Seperti ini. Masuk lagi. Ambil lubang sebelahnya lagi. Kita masukkan seperti ini. Dari depan. Brepennya dari depan ya. Masuk seperti ini. Jadi kita masuk sini. Kita keluarkan seperti ini. Masuk lagi sebelahnya. Ambil lubang di sebelahnya. Seperti ini. Masuk lagi. Keluarkan. Masuk lagi. Posisi brepen. Yang kanan sebelah bawah. Yang kiri sebelah atas. Kita masih ambil sebelahnya. Kita masukkan ke sini. Kita keluarkan seperti ini. Masuk dari atas. Di sini. Kita cari sebelah lubang sebelahnya. Kita masukkan seperti ini. Kita keluarkan. Di sebelah sini. Kan tadi ada pinggirannya. Jadi kita ambil. Yang ini kita ambil double. Dua lubang di. Di bawah. Dua lubang. Yang double. Kita jadikan satu. Kita masuk lubang sebelahnya. Kita keluarkan double. Sekaligus. Dua. Gini. Satu. Yang ini juga tiga. Tiga yang double ya. Sebelahnya. Cari lubang sebelahnya. Masukkan seperti ini. Keluarkan. Ini juga double. Masukkan seperti ini. Cari sebelahnya. Kita masukkan. Seperti ini. Nah ini kita sudah dua baris. Tetap hitung. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Baris kedua selesai. Kita balik lagi. Seperti ini. Kita mulai seperti tadi. Ambil pasangan dry pennya. Masukkan dari atas. Kelobang pertama. Lobang yang pertama ini. Kita. Loncat. Satu. Lobang. Di sini. Kita loncat. Jangan pakai yang ini. Tapi kita. Loncat pakai lubang sebelahnya. Ini di sini diloncatkan. Kita masuk dari atas. Dari depan. Seperti ini. Kita keluarkan. Masuk lagi. Dari atas. Kita cari. Lobang sebelahnya. Masuk lagi. Seperti ini. Kita keluarkan. Masuk lagi. Posisi selalu seperti ini. Masuk lagi. Lobang sebelahnya. Kita keluarkan. Masuk lagi. Masuk lagi. Kita keluarkan. Masuk lagi. Sebelahnya. Lobang sebelahnya. Masuk lagi. Seperti ini. Kalau jalan yang tengah-tengah ini. Tidak perlu loncat. Lobangnya. Kecuali tiap kali awal. Awal baris. Nah. Seperti ini. Ini kita sudah tiga baris. Ini agak lebar. Karena sembilan stitch. Kalau lima stitch. Pendek. Agak pendek. Kita balik lagi. Seperti ini. Ulangi. Yang tadi. Seterusnya. Sampai. Satu gulung benang ini habis. Dan. Saya akan buat. Offline. Tapi nanti pada saat. Akan finish. Saya akan. Lanjutkan. Supaya. Tahu bagaimana cara. Untuk finishingnya. Apabila ketemu sambungan. Ini kita buka. Buka saja. Sambungannya. Kita teruskan sini. Nah. Posisi seperti ini. Tiga. Tiga buletan. Tiga lubang. Satu. Dua. Tiga. Kita sambung dengan. Tiga lubang di sini. Satu. Dua. Tiga. Kita tumpuk saja. Yang ini kita abaikan. Yang suir-suir. Kita tumpuk seperti ini. Kita mulai ini dulu. Ini salah ini. Ini mesti dikeluarkan. Ini posisinya di sini ya. Tidak boleh. Tuh. Nah. Sini kita mulai. Tiga lubang. Satu. Dua. Tiga. Kita dempetkan. Kita dempetkan. Ini kita sambung begini. Kita masukkan. Dua jadi satu. Di sini yang double sebelah kanan. Kita masukkan. Satu lagi. Double. Dua. Double atas bawah. Seperti ini. Dua. Kita masukkan. Dua. Dua. Kita keluarkan juga dua. Ya. Ini. Ini ya. Kita double lagi sini. Atas bawahnya kita double. Dua. Kita masukkan seperti ini. Ya. Di sini tidak kelihatan sambungan. Tidak usah diikat. Tidak usah apa. Kita mulai lagi seperti biasa. Tapi di sini ada double. Yang double tiga. Kita hitung satu ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Mulai lagi seperti biasa. Ini untuk pertama kali. Kita loncat satu. Lobang ini tidak dipakai. Kita ambil lubang sebelahnya. Selalu untuk yang awal. Kita loncat satu. Ini double ya. Yang sini kita ambil double. Untuk sambungan tadi. Di sini kita ambil awal. Ya. Double. Ini juga double. Ini ini seperti sudah mulai seperti biasa lagi. Jadi kalau ada menang putus. Jangan diiket. Jangan disambung ya. Di double begitu saja seperti tadi. Ini kita mulai lagi. Tetap yang kiri sebelah atas. Yang kanan sebelah bawah. Ambil. Tambung lagi. Tadi sambungannya sudah tidak kelihatan. Mana kelihatan. Ini nanti kita bisa selip-selipkan ini. Kalau sudah jadi tidak kelihatan. Nah kita terus mulai. Dari awal lagi. Loncat satu. Sampai panjang. Sampai terakhir. Saya sudah buat. Panjang ini. Sampai sisa benang. Kira-kira 9 kotak. 9 lubang lebih sedikit. Ini. 1, 2, 3, 4, 9. Kita mulai. Untuk finishing. Kita finishing. Panjangnya segini kurang lebih ya. 9 lubang lah. Kita mulai. Pertama kita ambil. Kita seperti biasa. Loncat 2. Seperti biasa begini. 1. 1. 1. 2. Kita begini. 2. Nah sekarang. Ini yang ini. Yang pertama kita masukkan ke yang kedua. Seperti ini. Jadi sisa 1. Kita ambil lagi 1. Kita masukkan lagi 1. Seperti ini. 2 lagi. Yang di sini. Kita keluarin ke sini. Ambil lagi 1. Seperti ini. Ada 2. Yang ini. Kita keluarkan ke sini. 1 lagi. Ambil lagi. Masukkan lagi sini. 2. Yang ini kita keluarin begini. Lagi. 2. Seperti ini. Ambil lagi. Masukkan di lubang sebelahnya. 2. Lubang pertama. Keluarin ke sini. Ambil lagi. Buat lagi 1. Seperti ini. Nama pertama. Seperti ini. Yang terakhir. Sama seperti tadi. Ini dimasukkan begini. Sisa 1. Sisa 1. Dan ada sedikit sini. Ini kita kecilkan begini. Kita gulung. Supaya mudah. Nah. Ini satu. Kita keluarin pelan-pelan. Yang gulungan ini. Kita masukkan. Seperti ini. Nah. jadi seperti ini selesai dan thank you for watching